Pemain timnas Indonesia bernomor punggung 12, Pratama Arhan membuat heboh di jagad dunia maya, yang membuat namanya menjadi trending topic. Apalagi kalau bukan karena selebrasinya usai mencetak gol, Pratama Arhan mempersembahkan gol ke gawang Turkmenistan U23, untuk sang istri tercinta, yakni Aziza Salsa, yang memang berada di tribun stadion. Selepas mencetak gol, Arhan langsung melakukan selebrasi yang simpel namun penuh makna, Arhan mengangkat jersi merah timnas Indonesia U23 untuk memperlihatkan tulisan di kaus dalam yang ia kenakan. Aziza tanggal 20 Agustus tahun 2023, demikian tulisan yang tertera di kaus dalam pemain Tokyo Verdi tersebut, Aziza adalah nama sang istri, sementara deretan angka yang tertulis adalah tanggal pernikahan. Arhan menikahi Aziza Salsa pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 lalu di Jepang. Sontak perayaan gol Arhan menjadi viral, komentar-komentar bernada positif hingga guyonan pun dilontarkan netizen menyambut gaya mantan pemain PSIS Semarang itu mengekspresikan kegembiraan. Timnas Indonesia U23 sendiri, akhirnya lolos ke Piala Asia U23, 2024 sebagai juara grup K setelah menang 2-0 atas Turkmenistan U23 pada babak pertama kualifikasi Piala Asia U23, di Stadion Manahan Solo, selasa tanggal 12 September tahun 2023. Dua gol Indonesia dicetak oleh Ivar Jenner menit ke-40 dan Pratama Arhan menit ke-90 plus 2. Pratama Arhan sendiri memang bermain sangat Spartan menghadapi Turkmenistan. Ia pun beberapa kali terlibat menciptakan peluang, misalnya, pada menit ke-10, Arhan sempat mencetak gol tetapi dianulir karena dia berada di posisi offside. Kemudian kemelut di depan gawang Turkmenistan terjadi pada menit ke-24, berawal dari skema lemparan bola Arhan, Struik mendapat peluang menembak, namun tembakan Struik di depan gawang diblok oleh pemain Turkmenistan. Di injury time, Pratama Arhan membuat Indonesia unggul 2-0, tepatnya menit ke-90 plus 2, gol Arhan bermula dari umpan silang Rayhan Hanan dari sisi kanan, umpan Rayhan yang sempat membentur pemain lawan dengan mulus disundul Arhan ke gawang Turkmenistan. Sekor 2-0 dan tak ada lagi tambahan gol hingga pertandingan usai, timnas Indonesia U23 mengunci kemenangan 2-0 atas Turkmenistan, sekaligus memastikan diri untuk pertama kalinya lolos keputaran final Piala Asia U23-2024 di Qatar.